Hai sahabat muda milenial yang lagi sibuk mengurus pendaftaran kartu prakerja Jumpa lagi bersama saya Iqbal dari Kebun Hidroponik Rindu Hijau Untuk menemani hari-hari anda yang slow karena memikirkan undang-undang omnibus law dan membuat anda semakin galau Kami bahkan menayangkan cara menanam sawi dengan sistem wik menggunakan bahan-bahan sederhana Nah sebelum menonton video ini, hentikan dulu DM-Deman dengan wanita-wanita yang anda tidak kenal di mechat Silahkan disimak Nah sahabat, membuat hidroponik di rumah bisa dilakukan dari cara paling mudah yaitu dengan sistem sumbu Sistem sumbu nama kerennya adalah sistem wik Sistem wik adalah sistem hidroponik paling sederhana Pada prinsipnya, sistem sumbu ini hanya membutuhkan sumbu yang dapat menghubungkan antara larutan nutrisi pada bak penampung dengan media tanam Sistem ini adalah sistem yang pasif yang berarti tidak ada bagian yang bergerak Larutan nutrisi ditarik ke media tanam dari bak atau tangki penampung melalui sumbu Air dan nutrisi akan dapat mencapai akar teraman dengan memanfaatkan daya kapilaritas atau daya serap pada sumbu Sistem sumbu adalah jenis sistem yang mudah untuk dibuat ketika pertama kali belajar tentang hidroponik Jenis sistem hidroponik ini juga sering digunakan oleh guru kelas sebagai percobaan untuk anak-anak Dalam video ini, kami menggunakan styrofoam dan loyang plastik sebagai sarana budidaya Styrofoam berfungsi sebagai penyangga pada tanaman dan pelindung air nutrisi dari terpaan sinar matahari Sedangkan loyang plastik berfungsi sebagai wadah atau bak penampung air nutrisi Dalam video ini, kami membelah dua styrofoam untuk dipotong dan disesuaikan dengan ukuran wadah yang digunakan Ukurlah styrofoam dengan sedikit melebihi wadah yang digunakan agar tidak longgar saat dimasukkan ke mulut wadah Kemudian, lubangi styrofoam menggunakan besi yang dipanaskan Buatlah 5 atau 6 lubang sesuai dengan selera Disini, kami membuat 5 lubang saja dengan pertimbangan jarak tanam Mengingat, bentuk tanaman yang kita akan budidayakan adalah sawi yang mempunyai daun melebar sehingga perlu memperhatikan jarak tanam Siapkan kain flanel yang telah dipotong 10 cm, lalu dimasukkan ke dalam netpot Fungsi kain flanel sebagai sumbu untuk menghubungkan antara tanaman dan air nutrisi Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, masukkan bibit sawi ke dalam netpot Lalu tempatkan pada masing-masing lubang yang telah disediakan Terima kasih telah menonton! Masukkan air nutrisi sesuai takaran yang telah diperhitungkan Masukkan air nutrisi sesuai takaran yang telah diperhitungkan Maka takarannya ialah dalam 1 liter air untuk 10 ml A dan 10 ml B Terima kasih telah menonton! 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 Nah sahabat, ada pun ciri-ciri dalam sistem wik ini ditandai dengan penggunaan kain flanel sebagai wik atau sumbu Serta penggunaan air nutrisi yang statis atau diam dalam wadah yang digunakan tanpa peran pompa listrik untuk sirkulasi air Di sini terlihat akar tanaman telah menembus kain flanel Itulah alasan mengapa kita memilih kain flanel Karena memiliki pori-pori yang cukup luas untuk perakaran tanaman Serta mempunyai daya serap yang maksimal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan terus tumbuh kembang tanaman sawi sendok yang ditanam dengan cara hidroponik sistem wik ini dalam video kami selanjutnya Saya Iqbal dari Kebun Hidroponik Rindu Hijau bersama tim redaksi yang bertugas undur diri dari layar kaca Anda Nomor HP Fir'aun Terima kasih telah menonton!